Oke, jadi sekarang entah kenapa makin banyak banget game di Roblox yang berkaitan dengan tempat-tempat untuk melakukan ibadah Baik itu untuk umat muslim, katolik, atau kristen, semuanya sekarang sudah ada di Roblox Ya, kalian gak salah dengar, sekarang hal itu benar-benar ada di Roblox Contohnya kayak beberapa game ini, ada yang mempunyai tema di masjid, di gereja, di mekkah, dan lain sebagainya Jadi sebenarnya apa sih maksud dari game-game ini dibuat? Dan apakah boleh kita melakukan suatu ibadah di Roblox dengan game yang sudah dibuatkan seperti ini? Apakah gak terkesan jahat nantinya ketika tempat-tempat tersebut dibuat untuk ngerusuh? Hmm, oke jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya dan putar dulu intronya Nah, jadi sebelum kita jawab, kita mau kasih tahu dulu beberapa gamenya di antara lain seperti solat di masjid Nama gamenya adalah Prior Simulator Palestine Yang dimana di dalam game ini, karakter kamu bisa melakukan gerakan solat, ambil air wudhu, mendengarkan bacaan Al-Quran, dan lain-lain Selain itu, ada juga beberapa alat dan fasilitas yang disediakan seperti masjid, toko pakaian, dan kendaraan Dan gue gak tahu apa hubungannya game ini dengan Palestina, sampai-sampai bawa nama Palestina di judulnya, saya juga gak tahu ya Nah, yang kedua itu adalah gereja Sesuai nama gamenya, di dalam game ini terdapat sebuah gereja yang sangat besar dan dipenuhi dengan player-player yang mungkin beragama Kristen atau Katolik Dan disini sebenarnya tidak banyak fasilitas yang bisa dipakai, hanya ada tempat makan saja Dan orang-orangnya pun hanya dapat melakukan roleplay seperti halnya di gereja Mungkin ya, karena saya gak pernah ke gereja teman-teman Dan yang ketiga yaitu adalah Mekah Yang dimana di dalam game ini mempunyai map yang begitu luas seperti kota di Mekah Arab Saudi Nah, disini para pemain dapat melakukan berbagai aktivitas islami seperti mengelilingi ka'bah, sholat, berdoa, dan masih banyak lagi Jadi, kita bisa langsung sampai ke Mekah hanya dengan buka Roblox ya Aduh, aduh Oke, jadi itulah tadi beberapa game bertema tempat ibadah yang baru-baru ini ramai dimainkan di Roblox Nah, namun kembali lagi ke topik atau pertanyaan yang pertama tadi Apa sebenarnya tujuan game ini dibuat? Dan bolehkah kita ibadah di Roblox? Dan apakah game ini aman dari player-player yang bikin gaduh? Mari kita jawab Pertama, alasan mereka membuat game ini Mungkin maksud mereka membuat game ini adalah baik Yaitu agar para pemain dapat menjalin komunitas yang baik dengan saudara seagamanya Dan mungkin dengan adanya game ini dibuat Mungkin agar bocil-bocil di Roblox lebih mengenal ibadah sejak dini Karena kita tahu kan bahwa biasanya bocil-bocil sekarang sukanya main game Roblox Jadi ya, kalau kita bisa bawa game-game yang bertema positif ini Mungkin saja bocil-bocil di Roblox kemudian tertarik untuk mengenal lebih jauh agama dan ibadahnya Mungkin ya? Tapi, emangnya boleh bang kita melakukan ibadah di Roblox? Sebenarnya itu adalah pertanyaan cukup konyol yang gak mungkin ditanyain oleh orang waras Hah, maksudnya gimana bang? Maksud abang saya gila Em, bisa jadi sih Ya, jadi gak mungkin ada orang yang benar-benar niat melakukan ibadah di Roblox Kalaupun ada, mungkin itu orang gila Tidak ada ceritanya jika kalian melakukan ibadah di Roblox Kemudian itu dinilai pahala Itu tidak masuk akal ya Logikanya kalau kalian ibadah di Roblox Ya, masuk surganya pun cuma di Roblox Bukan di yang asli Paham ya? Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga Yaitu, emangnya aman gak sih game-game ini dari player-player yang rusuh? Well, seperti halnya game-game lain Tidak ada tempat yang benar-benar aman di suatu game dari player-player yang jahil Dan sering sekali game-game ini digunakan untuk player-player yang resek Biasanya ngerusuh atau nge-troll tidak jelas Jadi, bagaimana dong bang? Ini kan temanya tempat ibadah Ya, sebenarnya itu sudah menjadi suatu resiko yang mutlak terhadap suatu game Karena kita tidak memang bisa mengetahui kapan player-player gaduh ini akan masuk Jadi, kita hanya bisa berharap kepada para pengembang gamenya Agar mereka bisa lebih bijak lagi untuk membuat aman game-game mereka Dan kemudian meningkatkan penjagaannya Jangan sampai game-game yang bernilai positif ini Kemudian disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana Oke? Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video kita kali ini Thank you banget buat kalian yang udah mau nonton dari awal sampai akhir Nah, menurut kalian gimana sih dengan game-game yang bertema ibadah di Roblox ini? Apakah bagus untuk mengenalkan kepada para bocil tentang hal-hal yang mempunyai unsur agama? Atau malah game ini bisa berdampak buruk karena takut disalahgunakan? Coba kalian komentar sajalah ya di bawah Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye